Oke teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada salah satu joran dari Relic Nusantara Ini adalah joran Light Popping P4-3 Di video sebelumnya gue udah pernah bahas yang P2-3 Yaitu joran punya gue, gue sengaja beli karena gue suka Ini P3-4 nya bro Jadi ini sedikit lebih kaku lah dibanding yang gue Oke ini dia, sarungnya Sarungnya tebal bro Terus ada listnya ini warna orange Kalau yang Ono kan yang gue listnya warna silver Oke Ini Andi Wijaya Series bro Oke Oke kalau misalnya lo berminat sama si Bobara P3-4 ini Nanti untuk nomor handphone dari showroom Relic Nusantara Gue kasih di kolom deskripsi bro Karena gue ini dapet dari Relic nya langsung Dari Om Rifai nya Dan Mbak Vira yang ngurus-ngurus pesenan gue Oke gak usah di Maksud gue gak usah intro-introan Kita langsung unboxing aja Karena kalau lo cari referensi dari joran Rel Umpan lo bisa cek di video gue sebelumnya bro Ini udah ada gimbal nya Sedangkan yang gue kemarin belum ada Ini tipe full EVA Bukan tipe Japanese style Kalau yang P2-4 kemarin Eh sorry 2-3 kemarin Dia adalah Japanese style Ini blank nya jelas lebih besar dibanding yang gue Oke Ini blank nya beda sama blank yang punya gue Blank nya ini kayak blank-blank sisik ini karakternya Kalau yang gue kan semuanya polos Oke Ini abad nya Oke Oke kita zoom sedikit biar lebih jelas Nonton nya bro Oke ini dia Bat paling bawahnya Udah ada gimbal nya Dari karet yang tebal Masih ada aksesoris Warna merah Ini EVA Ada sedikit aksesoris lagi Motif karbon Dengan ring warna merah Ini konsepnya disini merah hitam Ada silver nya bro Ini full EVA gak ada Japanese style Untuk ring guide Ini ring guide nya udah Fuji Dengan ada lock nya juga Lock nya ini Dari Fuji juga dari Fuji juga lock nya Warnanya Kayak black matte Oke Disini handle depan EVA lagi Dengan join nya nih Untuk reset nya tipe DPS Oke Oke sekarang kita ke bagian blank nya Ini dia blank nya Blank nya Ini jelas carbon hollow Atau carbon kosong Nah ini dia ketebalan blank nya Disini ada penutup nya nih EVA Ini ada logo Relic Nusantara Bobara PE 3-4 Ini warna merah Nah disini ada Kayak harimau nih Oke Tapi gue kayak pernah liat nih gambar kayak gini Dimana ya Nah nanti deh Lupa gue Ini warna silver Nah ini ring guide nya Kaki 2 Dengan ring guide Dengan frame nya Tangle free K series Dengan ring nya yang fuzzy light Biasanya kalau fuzzy light itu ada kebiru-biruan bro Nah ini udah jelas Fuji Nah ini udah jelas Fuji Tuh ada sedikit biru Nah ring nya biru nih Oke Nah ini dia blank nya nih Blank nya yang gue ceritain tadi Ini kayak ada Shizik nya bro Kayak Relic Shizik nih Beda banget sama yang gue Yang gue itu polos Yang P2 sampai P2 sampai P3 Tapi ini ada karakter nya bro Ada motif nya nih Tuh bisa dilihat Oke Ini K series dan fuzzy light 4 Oke Jadi dia blank ini Masih sama blank nya Sampai ke top gate Mentok Blank nya ini bersisik Blank full Kalau dipegang gini Kerasa banget Oke Light and ring guide nya itu merah Oke bro itu dia penampakan dari dekat Relic Nusantara Pubara P3 Sampai 4 Sekarang kita ke bagian Spesifikasi Untuk spek nya Disini Lure weight nya 25 Sampai 60 gram Eh Katanya Ada Kesalahan tulis Kalau gak salah 25 Sampai 80 Gram Ya Kalau gak salah itu 25 Sampai 80 Gram Untuk lainnya P3 Sampai 4 Dan panjang nya 7 feet 6 inch Atau sekitar 230 An deh Ya pokoknya sekitar segitu An Bro Eh apalagi ya Oke kita coba hitung ring guide nya Ringnya dia 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 Ring guide full Fuji Dengan frame nya k series Dan ring nya yang fuzzy light Fuzzy light itu ring nya agak sedikit kebiru-biruan Oke Apalagi ya Gue bingung juga nih Banding Banding nya gimana Banding Banding nya gimana Tuan panjang ini Tidak nyampe gue bro Wah Susah biar Biar Travely aja deh Yang Overbanding Jangan gue Gue susah Oke Cukup nyaman Eva nya pun ini Nyaman digenggam Oke Nah untuk mancing jelas Ini untuk mancing Kelas Light Popping Ini perlu diri Perhatikan Ini gak masuk bro Kalau Komplem misalnya bang kok Gak full masuk Emang dari sananya ini Seperti itu Ini gak full masuk semua Oke Nah Untuk pancing jelas Ini untuk light popping Untuk TA Travely GT GT Ini Juarannya Yang kelas PE 3-4 Untuk harga Kalau gak salah Harganya 1 juta Berapa Berapa ya Gue lupa Yang gue kemarin 1 juta 200 Ini 1 juta Berapa ya Pokoknya Di atas 1 juta lah Tapi masih di bawah 1 juta eh Tapi masih di bawah 2 juta Gue lupa lagi Harganya berapa Nanti deh Untuk Nomor handphone Dari Showroom Relic Nusantara Gue taruh di deskripsi bro Lu tanya aja Bobara PE 3-4 Ini harganya berapa Soalnya ini gue Dipinjemin sama Om Rifai Jadi gue juga kurang tau nih Harganya berapa Dan gue juga lupa Nanya harganya berapa Ya kalau gak salah segituan lah Di atas 1 juta Di bawah 2 juta Apalagi ya menurut gue Oh oke Menurut gue sih Juaran ini Dibanding yang PE 2-3 Jujur gue lebih suka yang ini Setelah gue liat barangnya Soalnya kemarin kan Gue yang PE 2-4 Gue gak liat Gue cuma liat fotonya doang Wah bagus nih yang PE 2-3 Cocok buat gue Yang gue beli Dan ternyata gue lebih suka yang ini Karena ini blanknya Dia bersisik Ya gue suka yang ini jadinya nih Aduh gak apa-apa deh Ya itu juga Masih nyaman kok gue pake Ini masalah karakter Atau motif blanknya aja kok Dan Apa ya Menurut gue sih Ini juaran Light popping yang keren ya Rarik biasanya ngeluarin produk Sih keren-keren dulu ya Lu bisa nilai sendirilah Di video-video gue sebelumnya bro Ini juga udah dikasih gimbal Sedangkan yang PE 2-3 belum Ya itu buat Ya Ini juga P2-3 Ini kan udah sedikit lebih Kaku lagi Berarti Butuh gimbal bro Oke Ini cukup keren Bukan cukup keren Ini keren Oke bro Segitu aja dari gue Mungkin besok-besok gue bahas Yang jigging series PE 4 PE 5 Terus ada PE 6 Gue gak salah Ada yang Overhead Ada yang spinning Ada yang overheadnya Spiral Ada yang strike Nanti besok-besok gue bahas Gue bahas ini dulu Oke Semuanya Segitu aja dari gue Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa juga Lu cek-cek video gue yang lain Kali aja lu cek referensi dari Joran Haril atau Umpan Lu bisa cek di video gue sebelumnya Jangan lupa juga Dukung channel gue terus Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih